Nah riwayat yang lain lagi dari Abu Sa'id Al-Harawi. Bahwasanya ini dari jalan Humayt bin Janjawaihi. Dia berkata, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Yurwa fi hadal hadis anin nabi. Diriwayatkan pada ini hadis daripada Nabi SAW dengan riwayat yang beda pada riwayat yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya. Tapi tujuannya maksudnya sama. Sesungguhnya Allah memberikan karunia atas ini ahli agama, yaitu agama Islam. Pemeluk agama Islam pada tiap-tiap awal atau tiap-tiap setiap seratus tahun satu orang. Daripada anak cucuku kata Nabi, Yubayyinulahum amradinihim. Yang mereka itu menjelaskan kepada mereka akan perkara, urusan-urusan, permasalahan-permasalahan agama mereka. Maka Imam Jalaluddin Al-Siyuti berkata, mengambil kesimpulan, Wa'akul dan aku kata, kata beliau, Annal riwayah al-muqayyadah biqawlihi min ahli bayti, Bahwa riwayat hadis yang dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada teknya, kalimatnya min ahli bayti. Wa'inkanat gaira ma'rufat as-sanad, Wa'inkanat gaira ma'rufat as-sanad, Sekalipun sanadnya tidak dikenal. Karena Imam Ahmad menyebutkan ini hadis tanpa ada sanadinya. Dan beliau tidak mengambil atas sanad-sanadnya itu pada sesuatu daripada kitab walal ahadis. Dan juga tidak mengambil daripada hadis-hadis. Tetapi ini sangat masy'ur, Sangat nampak hadisnya. Min haisul makna dari segi makna. Fa'innal qa'im pihadal munsibis syarif. Karena fa'innal qa'ima, Karena yang menduduki pada maqam ini mulia, Maqam yang mulia ini, Jarirun sangat layak. Bi'ayyakuna min ahlil baytin nabawi, Bahwa yang memegang maqam ini adalah, Daripada keturunan Nabi. Wahwa nadiru qawli manishtarata pil qutbi, Ayyakuna min ahlil baytin nabawi, Maka ini sebanding, Dengan perkataan orang yang mensyaratkan, Bahwasanya, Yang memegang wali kutub itu, Daripada keturunan Nabi. Sebanding, Jadi ada yang mengatakan, Qutbiyah itu, Maqam, Kutub ini dipegang oleh ahlil bayt. Ada lagi yang mengatakan, Mujadid setiap seratus tahun sekali itu, Daripada ahlil bayt. Daripada keturunan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam.